Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita bisa menonton video ini Mengatur Kedipan lampunya Nanti Di dalam modul ini Ada 3 mode Nanti akan saya Tutorialkan cara mengaktifkan modul ini Di sini ya teman teman Oke Terus selanjutnya yaitu Seperti biasa teman teman Menggunakan lem tembak ya teman teman Untuk melekatkan di Lampu lednya ya teman teman Dan ini untuk cover atau tutup Kipasnya ya teman teman Oke Cukup jelas ya teman teman Untuk alat-alat yang dibutuhkan ya Oke teman teman Sebelum melanjutkan ke video Pada teman teman Yang Baru Menemukan channel saya Atau baru menonton video saya Silahkan Terlebih dahulu Klik tombol subscribe nya ya teman teman Agar teman teman Mendapatkan Video Video Update dari saya Oke Langsung saja Cara Pemasangannya Oke teman teman Sekarang Kita Pasang dulu Untuk lampunya ya teman teman Kita tempelkan dulu Di Celah celah ini teman teman Nah kita mengikuti Lingkaran ini ya teman teman Jadi seperti ini teman teman Nah kita menggunakan Seperti ini teman 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 Lem bakar ya teman teman Atau lem tembak ya teman teman Tapi Ya Di 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 Sudah Sudah seperti ini teman-teman jadi pelan-pelan saja ya teman-teman untuk mengempelkan di lingkaran ini ya teman-teman nah seperti ini teman-teman jadinya ini sudah mengikuti lingkaran ini ya teman-teman jadi jadinya seperti ini teman-teman kelihatan ya teman-teman untuk lampunya ya teman-teman oke sekarang kita rapikan posisi jalur lampunya ya teman-teman kita ikutin jalur ke sini nih teman-teman nah sini baru ke sini ya teman-teman masuk ke sini oke teman-teman ini sudah dirapikan untuk jalur kabelnya ya teman-teman jadi untuk jalur kabelnya mengikuti di sini teman-teman nah ini ini untuk jalur kabelnya kita ngikutin di sini ya teman-teman jadi ke sini seperti ini teman-teman kelihatan ya teman-teman untuk jalur kabelnya nah kita mengikuti ke sini sini baru sini ya teman-teman karena ini sudah ada celah untuk jalur kabelnya ya teman-teman hasilnya seperti ini teman-teman dari sini kita tidak lihat seperti ini teman-teman oke kelihatannya teman-teman ya ini untuk hasil pemasangan lampunya di cover atau ditutupnya ya teman-teman oke teman-teman ini sudah beres kita langsung ke pemasangan di kipasnya ya teman-teman oke langsung saja untuk pemasangannya oke teman-teman sekarang tinggal pemasangan di kipas motor ininya ya teman-teman oke ini yang tadi kita rakit ya teman-teman seperti ini nah kita pasang dulu ya teman-teman untuk posisinya jadi seperti ini teman-teman kita pasang dulu untuk cover atau tutup kipasnya ya teman-teman oke ini jalur yang tadi dari lampu lednya ya teman-teman seperti ini oke kita sementara di kunci dulu ya teman-teman disini biar lebih gak catuh ya teman-teman oke ini sementara seperti ini dulu ya teman-teman belum saya kencangkan semua oke sekarang kita ke jalur kabelnya ya teman-teman oke ini kabel yang dari lampu led kipasnya ya teman-teman oke sekarang kita ke menuju ke atasnya teman-teman seperti ini teman-teman oke untuk lampu ini teman-teman saya mengambil dari jalur yaitu lampu kota ya teman-teman oke jadi untuk lampu kota disini yaitu ada warna coklat coklat hitam ya teman-teman untuk lampu kota ya teman-teman teman-teman adanya disini teman-teman untuk lampu kotanya ya teman-teman oke kita jumper saja dulu ya teman-teman jadi seperti ini kita masukkan saja disini kayak gini teman-teman seperti ini baru kita masukkan ke soketnya ya teman-teman nah ini sudah terhubung ya teman-teman ini yang untuk plusnya lampu kota ya teman-teman nah untuk satunya lagi yang masanya atau gurunya ini tempel ke rangkai ya teman-teman seperti ini disini teman-teman nah ini oke selanjutnya kita ke ini teman-teman yang tadi kita bahas di awal ya teman-teman yaitu saya menggunakan modul 12 volt ya teman-teman modul 12 volt seperti ini teman-teman modul 12 volt ya sekarang enggak teman-teman oke sebentar teman-teman yang lebih jelas ya teman-teman nah ini teman-teman ya ini saya ke berselas dulu ya teman-teman ini disini ada tulisan late ada mode demo ada speed dan ada light ya teman-teman dan dibawahnya itu ada tertulis 12 sampai 200-24 volt ya teman-teman nah untuk yang 12-24 volt ini ngambil arusnya ini dari listrikan motor ya teman-teman oke dan yang tulisan late yang tulisan late nya ini baru langsung ke lampu yang tadi kita pasang ya teman-teman oke jadi seperti ini ya teman-teman ini sudah terpasang ya teman-teman untuk jalur yang dari lampu late variasi yang tadi kita motif ya teman-teman ini lari ke modul ini modul 12 volt baru lari ke connect ke sini ya teman-teman ke lampu kota plusnya ya teman-teman warnanya yaitu coklat hitam ya teman-teman kelihatan teman-teman ya dan untuk masanya kita ke bodi ya teman-teman kerangka bodi seperti ini oke teman-teman ya ini sudah beres teman-teman saatnya kita untuk pengetesan untuk lampunya teman-teman oke langsung saja kita tes ya teman-teman sebentar kita sesuaikan dulu oke kita tes ya teman-teman seperti ini teman-teman untuk hasil lampunya ya teman-teman kita langsung kontak aja nah seperti ini teman-teman untuk hasilnya teman-teman sudah menyala ya teman-teman seperti efek mesin jet ya teman-teman karena banyak orang menyebut ini mirip seperti efek mesin jet ya teman-teman jadi kelihatannya itu menyala seperti bara ya teman-teman jadi kayak mesin kebakar seperti itu ya teman-teman untuk hasilnya kita review dulu ya teman-teman untuk hasilnya seperti ini teman-teman untuk hasilnya ya teman-teman ini masih belum saya menggunakan yaitu modul ininya ya teman-teman oke sekarang kita ke modulnya ya teman-teman disini modul ini ada tiga mode ya teman-teman mode ada tiga ya teman-teman oke kita ke mode pertama ya teman-teman nah ini mode pertama ya teman-teman untuk speednya kita bisa atur teman-teman kita bisa dipercepat nah seperti ini teman-teman oke kita matiin lampu ini dulu ya teman-teman biar lebih jelas nah oke seperti ini teman-teman nah ketip jadi gini ya teman-teman nah oke kita mode kedua ya teman-teman nah ini mode kedua ya teman-teman untuk yang di modul ini ya teman-teman speednya kita atur seperti ini oke 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 sekarang kita ke mode ketiga nah ini mode ketiga teman-teman speednya juga kita bisa atur sesuka kita ya teman-teman mau kenceng mau pelan terserah ya teman-teman oke seperti ini teman-teman ya ini yang menggunakan apa namanya teman modul lednya ini ya teman-teman seperti ini oke sekarang kita matikan ya teman-teman untuk modenya teman-teman seperti ini teman-teman jadi pada intinya teman-teman untuk modul ini hanya untuk mengedipkan lampu biar ada variasi gedip-gedipnya ya teman-teman kalau teman-teman teman-teman versinya temen-teman pengen menyala terus seperti ini ya tinggal di stand-back-an stand-back-an saja ya teman-teman oke kalau ingin bergedip atau pengen warna-warni seperti tadi yang saya sebutkan ya munggu ya teman-teman tergantung selera teman-teman oke teman-teman sekarang coba kita tes sekali lagi ya teman-teman biar teman-teman nah ini oke ini untuk kasihnya teman-teman sebentar teman-teman oke seperti ini teman-teman untuk hasil modif lampu pepek pesin cat ya teman-teman seperti ini kita zoom seperti ini teman-teman untuk hasilnya nah seperti ini teman-teman oke ya teman-teman demikian video dari saya ya teman-teman dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan terlebih dahulu klik subscribe-nya ya teman-teman apabila video ini bermanfaat silahkan share like dan komen agar teman-teman mendapatkan video-video terupdate dari saya oke teman-teman terima kasih matursun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap